Lagi-lagi karena akses jalan rusak, warga yang sakit terpaksa ditandu menggunakan kain sarung sejauh 6 km menuju Puskesmas. Bambu dan kain sarung menjadi ambulans warga yang sakit di desa Waipar, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur. Demi menyelamatkan tetangganya yang sakit, warga secara bergiliran menandunya. Sesekali harus berhenti demi mendapatkan kembali tenaga mereka. Bukan ratusan meter, namun warga harus berjalan sejauh 6 km dengan jalan mendaki dan menurun. Setelah jalan jauh perjuangan warga belum berakhir, warga harus menyewa mobil bak terbuka agar pasien bisa dibawa ke Puskesmas Watu Baing. Membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk sampai ke Puskesmas. Bergotong royong menandu orang sakit, bukan yang pertama bagi perempuan. Dan bukan sekali dua kali, warga juga meminta ada perbaikan akses jalan kepada pemerintah Kabupaten Sika. John Da Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.